Oke guys, kembali lagi sama gue, Teguh Firman Shah. Pada video kali ini, gue akan coba install Dolby Atmos untuk MUI 12 yang versi Android 10. Nah, sebagai informasi aja, disini gue installnya di custom ROM Masik yang versi 16.1. Device-nya ini gue pake Redmi Note 7, tapi untuk device yang lain kayaknya sih bisa aja, soalnya sifatnya Dolby itu universal, asal kalian tau aja cara install-nya. Sebenernya gue udah pernah juga kasih tutorial install Dolby di video-video sebelumnya, tapi itu kan beda versi, yang ini juga beda versinya. Nah, bahan yang kalian butuhkan adalah, yang pertama adalah selinux mode changer. Nah, ini gunanya untuk mengubah selinux kalian, yang asalnya di encorving, kalian ubah menjadi permissive, biar Dolby-nya nggak for close atau support. Nah, jika sudah, kalian ubah ke permissive, selanjutnya kalian hapus dulu yang audio FX sama sistem sound di ROM MOI. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahannya itu ada lagi, yang pertama adalah ACDB yang versi 0.48, yang kedua adalah Audio Modification Library yang versi 3.5, yang ketiga adalah Dolby Atmos RC4 ACDB. Nah, oke, cara install-nya cukup mudah. Yang pertama, kalian subscribe dulu channel ini. Jika sudah, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, oke, pastikan kalian sudah menginstall Magix Manager. Di sini, gue pakai Magix Manager-nya yang versi 20.3. Jika sudah, kalian pencet yang di pojok kiri atas, eh, pojok kiri atas, setelah itu kalian pergi ke modul, dan kalian pilih tambahkan. Di sini, tambahkan. Selanjutnya, kalian cari file yang Dolby. Bentar, ininya gue gantiin. Nah, kalian cari file yang bahan-bahan yang untuk Dolby itu, gue di sini naruhnya di penyimpanan internal, menu naruhnya di Bluetooth. Nah, yang pertama kalian install adalah ACDB dulu. Yang ini kalian install. Nah, jika sudah ada bacaan selesai, kalian back lagi. Kalian install yang audio modification. Nah, jika sudah selesai, kalian pilih reboot aja dulu. Ini biar meng-apply apa ya, modulnya gitu. Jangan langsung install Dolby-nya. Nanti bisa foreclose. Nah, oke. Jika sudah, kalian buka aja seperti biasa. Dan kalian masuk ke menu Magix Manager lagi. Maksudnya ke aplikasi Magix Manager. Kalian klik pojok. Pojok apa sih nih? Nah, di sini nih. Kalian klik. Kalian masuk ke modul. Nah, pastikan yang audio configuration database sama audio modification library sudah terinstall dua-duanya. Sudah checklist. Jika sudah, kalian pilih tambah lagi di sini. Dan kalian install yang Dolby Atmos R4. Kalian klik aja. Nah, dia akan coba mengidentifikasi apakah syarat-syaratnya sudah ready semua atau belum. Nah, ini udah checklist-checklist. Checklist 3. Nah, checklist 4. Oke, ini udah finishing. Checklist lagi. Done, done. Artinya udah selesai. Selain itu kita pilih reboot. Nah, jika sudah masuk ke home screen-nya, kita akan coba lihat dulu di Magix Manager ya. Dia udah terinstall atau belum. Bentar, salah pencet. Nah, di sini. Kita lihat dulu. Klik pojok. Ke modul. Nah, Dolby Atmos-nya udah keinstall itu untuk Android device 9.0. Oke, kita lihat aplikasi Dolby-nya. Ada apa enggak? Nah, ini udah ada muncul Dolby Atmos yang dan warnanya merah atau pink gitu ya. Kita coba buka aja. Dan ternyata di sini bisa tuh. Gak for class. Oke, kita akan coba tes Dolby-nya. Dan pastikan ininya nyala. Ya, ininya nyala. Di sini gue pakai dari YouTube aja musiknya. ya. Kayaknya berfungsi deh. Coba kita lihat. Ini bulan ini. Ya, oke. Mungkin sekit aja video klik kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini. Silahkan like. Gak sebar dislike aja. Dan kita balik ke video selanjutnya. Gak. 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 Terima kasih.